Dinas Ketahanan Pangan Tanjau Barat pada Rabu pagi menggelar gerakan pangan murah. Momen tersebut dimanfaatkan warga untuk membeli kebutuhan bahan pokok seperti cabai merah dan bawang merah. Rabu pagi dilaksanakan gerakan pangan murah di depan kantor Ketahanan Pangan Tanjau Barat. Momen pangan murah tersebut dimanfaatkan sejumlah masyarakat, terkhusus bagi kaum ibu-ibu, guna membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Salah satu warga Kuala Tungkel, Nurah Syah, mengatakan gerakan pangan murah ini sengaja ia manfaatkan untuk membeli kebutuhan bahan pokok keperluan sehari-hari. Beda berapa kalau dengan di pasar? Rp3.000. Rp3.000. Berarti sangat terbantu lah ya. Kita beli apa ini tadi? Beras, cabai, sama bawang. Cabai merah berapa gitu? Cabai merah, ini Rp9.000, ini Rp18.000, nuggetnya Rp20.000. Berarti sangat murah lah ya. Pangan tak, isi minyak. Sementara itu, analis ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Tanjau Parat, Nur Astuti mengatakan, kegiatan gerakan pangan murah ini dikelar serentak di seluruh Indonesia pada Rabu pagi ini. Tak hayal hanya hitungan jam saja bahan pokok yang dijual habis dipeli masyarakat. Seluruh Indonesia dari Bapak Nas, menurut kita untuk mengadakan GPM, gerakan pangan murah, jadi seluruh Indonesia serentak hari ini. Ini apa nih operasi pasar yang pangan murah? Yang pangan murah kita jual bawang merah, bawang putih, cabai, Terus kita bekerja sama dengan bulok dan ID food untuk penjualan daging sama beras, gula, minyak. Berarti kalau selisih harganya dibandingkan dengan pasar berapa tuh? Kita dibawa harga pasar, sekitar Rp2.000 sama Rp3.000. Ini berarti untuk hari inilah atau nanti pas menjelang akhir tahun ada lagi, Kak? Insya Allah ada akhir tahun kita dekat lagi. Insya Allah untuk Natal kan nanti kan. Tapi kalau untuk diargo di pasar memang sudah murah juga lah, Kak? Iya, sudah murah juga. Tapi kita memang dari Bapak Nas itu kan harus dibawa harga pasar. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.